5 Fakta Anak Bunuh Ibu Kandung di Sukabumi, Tidur Usai Habis Sinya Wainas Insiden anak bunuh ibu kandung di Sukabumi, Jawa Barat, cukup menggegerkan warga di sekitar TKP. Terlebih, motif awal pelaku membuat warga geleng-geleng kepala. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan penyidikan awal kepolisian, ditemukan sejumlah fakta dari insiden anak bunuh ibu kandung di Subang. Diketahui, warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, geger setelah menemukan Inas meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Berikut, 5 fakta yang dirangkum dari insiden tersebut. 1. Bunuh Ibu Kandung saat sedang tertidur Warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, geger setelah menemukan Inas, 45, meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kapolsek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat, 26, anak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Udah diamankan? Ini lagi olah TKP. Ia, bunuh ibu sendiri. Korban Inas, 45, pelaku anak kandung, kata Taufik kepada tribun via telepon. Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah saat ibunya sedang tertidur. Dua, tak dibelikan motor. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kita periksa dulu. Tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu. Tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. 3. Tidur usai membunuh ibu kandungnya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jubri, mengungkap perilaku Rahmat usai menghabisi ibu kandungnya itu. Diketahui, Rahmat membunuh ibunya dengan menusukan garpu tanah sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kepada polisi, Rahmat mengaku sempat tidur di rumah bersama korban. Saat itu korban dibunuh di kamar tidurnya saat beristirahat. Setelah melakukan aksi bejatnya, Rahmat tak lantas kabur. Ia malah tidur di kamarnya dengan kondisi badan terdapat bercak darah korban. Korban itu setelah bunuh ibunya tidur dulu di kamarnya. Karena kamarnya bersebelahan, korban tidur, kata Ali Jubri kepada tribun di Satreskrim, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, sore. 4. Beri uang ke tetangga lalu minta dibunuh. Kasatreskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jubri, menambahkan, tak sampai di situ saja perilaku Rahmat yang aneh itu. Setelah tidur pagi hari sekira jam 5 pagi korban terbangun langsung ke rumah tetangga dengan membawa uang kurang lebih 300 ribu, kata Ali Jubri kepada tribun di Satreskrim, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, sore. Saat itu, pelaku yang mendatangi warga memberikan uang tersebut dan meminta agar warga membunuhnya karena ia mengaku telah menghilangkan nyawa sang ibu. Dia berkata pada tetangganya Pak Tolong bunuh saya, ini ada uang saya kasih, bunuh saya, saya telah membunuh ibu saya, itu disampaikan oleh tersangka, ucap Ali Jubri. 5. Polisi masih dalami motif pembunuhan. Ali Jubri menjelaskan, korban menderita luka tusukan di dada, muka, leher dan kepala. 6. Kami masih mendalami motifnya, adapun sementara dari pengakuan tersangka R bahwasanya dia kesal terhadap ibunya. Tapi masih kita dalami apa motifnya sebenarnya, jelasnya. Disinggung soal keinginan pelaku membeli sepeda motor yang tidak dikabulkan ibunya, Ali Jubri menyebut, hal itu merupakan pengakuan lama. Terkait motif kejadian saat ini, polisi masih melakukan pendalaman. Itu semua pengakuan lama, kita udah tanya ke keluarga, warga sekitar, tidak ada. Cuma tadi dari pelaku sendiri kita tanya yang marah aja sih sama ibunya, cuma kita masih dalami. Kita dalami apa penyebab kemarahan daripada tersangka, cuman kalau masalah motor nggak ada, itu tidak ada, kata Ali Jubri. Diberitakan sebelumnya, Inas, 54, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi telentang dan bersimbah darah di kamarnya sekira pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Perajuk tadi belikan motor, Rahmat Tega habisi ibu kandungnya di kamar. Hanya karena tadi belikan motor, seorang anak di Sukabumi Tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dalam kamar hingga meninggal dunia. Warga kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Geger setelah menemukan Inas, 45, meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kapol Sekalibunder, Ibtu Taufik Hadian, mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat, 26, anak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Udah diamankan? Ini lagi olah TKP. Ia, bunuh ibu sendiri. Korban Inas, 45, pelaku anak kandung, kata Taufik kepada tribun via telepon, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kita periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Di sisi lain, korban pembunuhan seorang ibu bernama Inas, 45, oleh anaknya, kini diautopsi di RSUD Syamsuddin Sukabumi, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Korban tiba di RSUD ruang jenazah RSUD Syamsuddin, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil ambulans puskesmas dan dikawal polisi setempat. Terkini jenazah korban sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter, khususnya forensik dokter, Nurul Aida Fathia untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Pak Rudin menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi Rahmat membunuh ibunya sendiri. Pak Rudin mengatakan, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi tadi Rahmat datang ke rumahnya menyodorkan uang 330 ribu rupiah. Kepada Tribun Jabar.id, Pak Rudin mengaku pelaku tiba-tiba meminta membuhuhnya dengan mengaku telah menghabisi nyawa Inas. Dia bawa uang ke rumah, katanya gini, ah tolong bunuh saya, saya udah membunuh ibu saya, gitu ke saya, itu doang, ujar Pak Rudin di lokasi. Pak Rudin yang dibuat kaget dengan permintaan pelaku, lantas mendatangi ketua RT setempat dan langsung mengumpulkan warga mendatangi rumah korban. Jadi memang pelaku datang ke saya dulu, udah ke saya, saya lapor ke warga lain, saya minta tolong. Udah ke situ saya ke Pak RT, baru ke keluarganya, saya kurang tahu, kronologinya, ucap Pak Rudin. Warga yang menemukan Inas meninggal dunia bersimbah darah lantas melaporkan ke polisi. Pelaku saat itu nampak terlihat seperti orang kebingungan dan terlihat pasrah saat diamankan polisi. Diberitakan sebelumnya, hanya karena tak dibelikan motor, seorang anak di Sukabumi tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dalam kamar hingga meninggal dunia. Warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Geger setelah menemukan Inas, 45, meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kapol Sekalibunder, Ibtu Taufik Hadian, mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat, 26, anak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Udah diamankan? Ini lagi olah TKP. Ia, bunuh ibu sendiri. Korban Inas, 45, pelaku anak kandung, kata Taufik kepada tribun via telepon. Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kita periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Perajuk tadi belikan motor, Rahmat Tega habisi ibu kandungnya di kamar. Hanya karena tak dibelikan motor, seorang anak di Sukabumi Tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dalam kamar hingga meninggal dunia. Warga Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Geger setelah menemukan Inas, 45, meninggal dunia dalam kamar tidurnya. Korban ditemukan warga sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telentang dan sudah meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Kapol Sekalibundar, Ibtu Taufik Hadian, mengatakan korban dibunuh oleh Rahmat, 26, anak kandungnya sendiri. Peristiwa pembunuhan itu dilakukan pelaku Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Udah diamankan, ini lagi olah TKP, ia bunuh ibu sendiri, korban Inas, 45, pelaku anak kandung, kata Taufik kepada tribun via telepon, selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kita periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Seorang ibu bernama Inas warga kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi tewas dibunuh anak kandungnya. Informasi diperoleh, peristiwa terjadi pada Senin, 13 Mei 2024, dan baru diketahui selasa, 14 Mei 2024. Kapolsek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP. Pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kami periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! Seorang ibu bernama Inas warga kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi tewas dibunuh anak kandungnya. Informasi diperoleh, peristiwa terjadi pada Senin, 13 Mei 2024, dan baru diketahui Selasa, 14 Mei 2024. Kapolsek Kalibunder, Ibtu Taufik Hadian, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, pelaku yang merupakan anak korban bernama Rahmat telah diamankan di Polsek. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP. Pelaku sendiri merupakan anak kandung Inas. Pelaku dikabarkan membunuh ibunya menggunakan garpu tanah. Garpu tanah ditusukan pelaku ketubuh ibunya sendiri. Pelaku disebut-sebut nekat membunuh ibunya karena tak dibelikan sepeda motor. Namun, mengenai kebenaran motif pelaku, polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan. Nanti, kami periksa dulu, tersangka di kantor, ini kita lagi cek TKP dulu. Kita lagi pastikan dulu, tadi waktu saya ke TKP pelaku langsung diamankan diperiksa, ucap Taufik. TKP itu main film, yang jadi artis. Jam seberang mana yang mainhan itu? Jam 5 sore. Terus mana peting kemana? Terus mainhan. Masa nama, nama-nama yang main-main makanya jauh mainan itu.